Pemirsa Gubernur DKI Jakarta telah meminta warga untuk mengindahkan protokol kesehatan agar penyebaran virus corona di buku kota segera turun dan masyarakat bisa kembali hidup normal. Namun sebagian warga nampaknya masih tak peduli. Petugas Satpol PP di sejumlah wilayah DKI menggelar razia masker sebagai salah satu cara penegakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keramaian warga ini terjadi di lokasi penjualan takjil di Jalan Semangka, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu Sore. Meski wilayah DKI masih dalam status memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, namun warga tampak memadati kawasan ini. Petugas Satpol PP yang menggelar razia di kawasan ini mendapati banyak warga yang tidak menggunakan masker. Mereka yang tidak menggunakan masker didata dan diberi sanksi berupa denda sebesar 100 ribu rupiah. Di rumah mau beli makan? Beli makan? Ini kenapa nggak paskan membeli masker? Lupa, pikirannya sebentar doang. Emang kena denda? Saya nggak tahu. Ya karena saya lupa. Kalau nggak lupa, mungkin saya udah pake. Namanya di buru-buru, saya ditelepon. Nanti Bapak akan bayar ini dendanya atau gimana, Bapak? Nanti akan dibayar dendanya atau gimana? Bayarlah. Berapa dendanya, Bapak? 100 ribu. Bagi warga yang terkena razia dan belum membayar denda, Sabtu PP menyita KTP. Warga dapat kembali mengambil KTP-nya setelah membayar denda melalui Bank DKI. Kemenangan sanksi denda kepada pelanggar PSBP. Untuk di wilayah sini, kita kebanyakan orang yang tidak memakai masker. Ya, denda yang diterapkan adalah 100 ribu sampai dengan... Dalam razia kali ini, petugas menjari 40 orang yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat keramaian ini. Petugas juga menghimbau warga dan penjual takjil untuk tetap menjaga jarak saat transaksi jual-beli. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews, laporkan.